Intro SahabatKompas.com PT Kereta Cepat Indonesia-China memastikan proses produksi rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung sudah selesai dikerjakan di Shandong, China. Terdiri dari 11 unit kereta elektrik multiple unit atau INU dan 1 unit comprehensive inspection train atau kereta inspeksi. Direktur Utama PT KCIC, Duyana Selamat Riyadi, mengatakan seluruh rangkaian kereta telah selesai diproduksi, menyongsong persiapan uji coba kereta cepat pada November mendatang. Seluruh rangkaian kereta ditargetkan akan tiba di Indonesia pada semester 2-2022. IMU merupakan rangkaian kereta cepat dengan spesifikasi canggih dan mampu memonitor bahaya seperti gempa bumi, banjir, hingga serangan objek asing. Selain itu, terdapat juga instrumen pengamatan langsung di lapangan dengan CCTV yang tersambung ke komen senter kereta cepat untuk mengirim informasi visual. Operasional kereta cepat ditopang dengan teknologi CTSC 3GSMR Network dan fiber optik yang sudah terbukti secara global terkait keselamatan perkereta apian, khususnya kereta cepat. Kemudian, terdapat pula internal dan eksternal lightning protection system pada konstruksi kereta. Dengan kecepatan operasional yang mencapai 350 km per jam, rangkaian IMU juga memiliki kemampuan untuk meminimalisasi getaran dan kebisingan. Sementara itu, untuk Comprehensive Inspection Train atau CIT kereta cepat, Duyana menjelaskan rangkaian kereta ini dirancang untuk kebutuhan uji coba dan perawatan. CIT juga dilengkapi sistem yang dapat mengumpulkan, memproses, dan menganalisa data terkait kondisi lintasan yang dilaluinya. Duyana mengatakan, kemampuan yang dimiliki CIT tersebut sangat dibutuhkan untuk pemeliharaan infrastruktur agar tetap berjalan optimal dan efisien. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!